Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Junkan saya disini untuk presentasikan PPT saya mengenai pengolahan Sabta Pesona objek wisata partai artai indah di Kabupaten dan Pariyaman Padang yang ditulis oleh Rony Yulastra Yuliana dan Pasar Ibu PPT ini disini oleh saya sendiri Hafiz Awandi NPM 2014-1546 dari Kota Kelas Kehutanan B Perusahaan Kehutanan Fakultas Ketanya Universitas Lampung Sebelum itu kita lanjut ke nantarisi yang pertama ada pendahuluan kedua tujuan ketiga metode penelitian empat hasil dan pembahasan kali laksipulan dan terakhir daftar pesatakan yang pertama itu pendahuluan adalah terbelakang Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu contoh darah maaf disini ada salah satu contoh daerah di Indonesia yang memiliki keunggulan di sektor pariwisata khususnya pariwisata bahari yang berada di Kabupaten Padang Pariyaman contohnya adalah Partai Arta Indah dapat dilihat disini ini yang pada gambar ini adalah Partai Arta Indah artinya itu Sabta Pesona. Apa sih Sabta Pesona itu? Ada pun salah satu yang dikelola dalam suatu contoh daerah wisata adalah pengelolaan Sabta Pesona menurut Bakarudin 2008 Sabta Pesona merupakan terwujudnya suasana kebersamaan semua pihak untuk terciptanya lingkungan alam dan budaya luhur bangsa yang melalui perwujudan tujuh unsur dalam Sabta Pesona tersebut antara lain aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan berikut adalah permasalahan yang ada pada kawasan Partai Arta Indah yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2017 tanggal 8 Maret tampak kawasan objek wisata Partai Arta Indah yang dikelola atau ditanggungi dengan baik oleh masyarakat sekitar pantai dan juga kurang diperhatikan lagi oleh pihak pemerintah daerah sekitar yang pertama itu ada penguatan liar atas alasan parkir dan keamanan kedua ada tidak adanya bentuk tanggung jawab pihak pengelola ketiga yaitu toilet yang dikunci dan musola tidak terjaga kebersihannya keempat tidak ada ya gaji bu sebagai tempat istirahat wisata toan kelima jarang dilaksanakannya acara kegiatan seperti atraksi wisata dan terakhir yaitu tidak ada pedagang souvenir khas atau pedagang-pedagang makanan yang selanjutnya itu kita mengulai tujuan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pengelolaan sabta pesona di objek wisata Pantai Arta Indah yang ditinjau dari tujuh unsur sabta pesona yaitu aman tertib, indah, versi serjuk, ramah-tamah, dan kenangan selanjutnya metode pelitian metode yang digunakan pada pelitian ini merupakan pelitian deskriptif dengan data kualitatif dan ini pengumpulan data dilakukan dengan metode, wawancara, observasi, dan dokumentasi berikut adalah hasil membahasan yang pertama yaitu keamanan menurut observasi telah dilakukan keamanan kurang baik karena tidak adanya petugas-petugas khusus keamanan yang tersedia di kawasan wisata Partai Arta Indah yang kedua yaitu keterdiban pengolah cukup mampu dalam menjaga keterdiban tetapi tidak adanya tempat parkir khusus kendaraan di objek wisatawan di objek wisata ini sehingga wisatawan itu sulit menemui tempat parkir khusus seperti itu yang ketiga itu keindahan menurut observasi telah dilakukan minimnya fasilitas sarana dan prasarana dan kurang bersihnya area objek wisata membuat objek wisata kurang sehingga hal ini membuat ketidaknyamanan bagi para wisatawan yang keempat yaitu kebersihan objek wisata Partai Arta Indah kurang bersih karena banyaknya sampah yang berserakan dan kurangnya fasilitas penunjang kebersihan yang ada seperti tidak adanya tempat kemungan sampah kelima itu sif kesejukan objek wisata Partai Arta Indah cukup sejuk tetapi sarana dan prasarana penunjang kesejukan kurang lengkap karena tidak adanya taman, gajibu, atau wisatawan sehingga kalau wisatawan yang ke sana hanya mengempir tidak ada tempat beristirahat ketika gajibu atau taman-taman lainnya yang terakhir yaitu keramahan melolah cukup baik dan ramah terhadap wisatawan yang terakhir yaitu kenangan dapat kita ketahui saat ini belum ada penyediaan seperti nir khas daerah untuk wisatawan dan mengenai kegiatan suatu acara tertentu di objek wisata acara pesta pantai rutin dilakukan setiap tahunnya tiba-tiba kita di kesimpulan kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan tata persona pada kawasan wisata Partai Arta Indah Padang Pariyaman masih kurang dikenakan terdapat beberapa kekurangan namun saat ini telah dilakukan beberapa perkembangan sehingga membuat kawasan wisata ini ramai dikunjungi wisatawan berikutnya sabta persona adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri warisata sehingga sabta persona ini juga merupakan suatu hal penting dalam pengelolaan wisata yang ada di lingkungan-lingkungan kita berikut adalah daftar pistaka yang saya acu pada pembuatan PPT kali ini cukup sekian presentasi dari saya apabila terdapat kekurangan dan salah-salah kata saya mohon maaf pada Allah saya mohon ampun saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati